Menurut saya, pemerintah kembali menggulirkan wacana memberi dana kampanye bagi partai politik. Besaran dana kampanye parpol yang rencananya berasal dari APBN itu sekitar 1 triliun rupiah. Wacana memberi dana kampanye bagi partai politik diharapkan mampu menekan aksi politik uang. Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, menilai wacana ini cukup realistis saat negara sudah mampu membiayai seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Menurut Cahyo, dengan adanya dana kampanye yang berasal dari APBN, maka ada kewajiban membuat pertanggung jawaban, sehingga dapat terwujud transparansi dana kampanye. APBN kita sekarang ini sudah di atas 2 ribu triliun. Kedepan kalau bisa meningkat, anggaran untuk kemiskinannya sudah berjalan baik cukup, anggaran untuk infrastruktur cukup, anggaran untuk pendidikan cukup, saya kira bantuan untuk partai politik ada, sehingga partai politik tidak boleh mencari dana lewat anggaran-anggaran pembangunan, tidak boleh bermain proyek. Nah, ini hanya wacana yang saya lempar. Karena biar partai politik yang membiayai itu adalah negara, negara uang rakyat, sehingga rakyat dan seluruh elemen masyarakat bisa mengontrol. Sangsinya pun harus diperketat, kalau sampai ada partai itu melanggar, pimpinan partai itu korupsi, memanfaatkan dana yang bukan haknya bisa dibubarkan.